Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan hari pertama lebaran bersama keluarganya. Dalam momen lebaran itu, Raffi Ahmad memecahkan rekor waktu terlama ia menggendong putra keduanya, Rayanza. Pasalnya, ia yang selalu sibuk bekerja tersebut tak pernah ada momen menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Momen hari raya lebaran itu terlihat dari unggahan akun Instagram at RaffiNagita1717 pada Senin 2 Mei 2022. Dalam momen itu, Raffi Ahmad terlihat duduk menggendong Rayanza. Saat itu juga, ia mengungkapkan pengakuan soal kesahariannya bersama Rayanza. Dikatakan Raffi Ahmad, ia belum pernah menggendong Rayanza dalam waktu yang lama. Biasanya, ia hanya bermain-main sebentar dengan putra keduanya itu di tengah kesibukannya. Kini, Raffi Ahmad mengaku telah memecahkan rekor bisa menggendong Rayanza selama kurang lebih 20 menit. Dari video tersebut, memang terlihat Rayanza nyaman diperlukan sang ayah. Tanya itu, saudara ipar Raffi Ahmad Andika Rosadi juga membagikan momen Rayanza berada di pangkuan sang presentar. Suami Nisha Ahmad itu sengaja mengabadikan momen ekspresi Rayanza dalam akun Instagram at Arrosadi pada Senin 2 Mei 2022. Dalam mungguan itu terlihat ekspresi Rayanza yang seperti terpukau saat melihat wajah Raffi Ahmad. Sedangkan Raffi Ahmad tersenyum melebar ke arah kamera. Tak lupa, Andika Rosadi menyertakan caption lucu dalam ugahannya itu. Ia pun juga menyebut momen Raffi Ahmad menggendong Rayanza adalah kejadian langka. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton!